Meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Kebumen, tim gugus tugas pencegahan penanganan COVID-19 kembali lakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah ruas jalan protokol dengan melibatkan kendaraan taktis Polaris Kebumen. Sempat dihentikan penyemprotan desinfektan karena COVID-19 di Kebumen, nol kasus. Kini tim gugus tugas kembali lakukan penyemprotan desinfektan lagi di sejumlah ruas jalan protokol. Perlepasan penyemprotan dilakukan wakab Polres Pompol Ediwibowo di halaman Mapolres Kebumen. Dari satu uang tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen saat ini, jumlah kasus aktif sebanyak 141 positif 34 sembuh 16, sedangkan total terkonfirmasi 18.383 positif, 65 dirawat, 76 isolasi, 1.189 meninggal, dan 17.043 sembuh. Wakab Polres Kebumen, Kompol Ediwibowo menyampaikan Polres Kebumen bersama TNI, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dinas Kesehatan, PMI, dan Komunitas Trek melakukan penyemprotan dengan menggunakan kendaraan taktis Polres Kebumen serta beberapa kendaraan lainnya. Menurutnya kegiatan ini kembali dilakukan untuk mengantisipasi gejola kenaikan kasus COVID-19 di Kebumen. Penyemprotan dilakukan dengan rute Jalan Tentara Pelajar ke utara, selanjutnya Jalan Indra Kila menuju Jalan Ahmad Yani. Dari Jalan Ahmad Yani, tim bergerak maju menuju Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Merdeka seputar alun-alun Kebumen, menuju Jalan Kusuma, lalu dilanjutkan ke Jalan Pemuda. Dari Jalan Pemuda, tim melaju ke arah Cendrawasi, Jalan Hasim Askari. Harapannya penyemprotan ini bisa menjadi ihtiar untuk memotos mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kebumen. Selain itu, warga tetap harus mematuhi prokes meski telah divaksin. Yang pada kesempatan ini akan berjuang dan memberikan edukasi serta penyemprotan di sekitar wilayah Kebumen. Hal ini untuk mengingatkan masyarakat, untuk menyajarkan masyarakat begitu pentingnya kita dengan era yang terbaru ini harus disiplin dan ketat terhadap prokes. Dari Kebumen, Parianto Benyoas TV melaporkan.